ya tidak benar apalagi menabrak mobil untuk Rika kan sesuatu hal yang gak mungkin itu kan teman dia dia pulang satu dari Magelang pulang ke Jakarta kalau ibu Richard, Kuat, Susi kan pulang satu mobil, berempat mereka sementara Kuat Joshua dengan si Riki Riki yang membawa mobil karena selama ini memang Riki yang menjaga rumah di Magelang kemudian kalau diajak ke Jakarta si Juswa satu mobil dengan kalau dia menabrakan padannya aja, fisiknya lebih kuat lebih hebat si Juswa si Richard, mereka berimok mereka kalau si Riki sehari-harinya dia adalah pegawai lantas sebelum dijadikan ajudan oleh Sambu ajudannya itu juga hanya untuk menjaga anak Sambu di Magelang jadi gak logis kan tapi ya udahlah kita mungkin kita gak tahu bagaimana sebenarnya kenapa kalau Richard sampai ngomong itu itulah ya pasti ada rasa kecewa tapi akhirnya si Riki berjiwa dewasa berarif ya mungkin si beban dari apa Richard merasa bagaimana merasa bersalah merasa kejadian Juswa ya tapi itulah yang disampaikan oleh saudara Riki kemarin kepada penasihat hukumnya kejadian itu kami tuh sering dipanggil-panggil sama Bapak Ibu di lantai 2 bicara-bicara ngobrol semangat Bapak Ibu siapa? FS dan PC baik tetap terangkan sesuai dengan itu pokoknya bla bla lah Bapak tanggal berapa itu? tanggal berapa? saya tidak bisa pastikan tanggal-tanggalnya tapi sering nah itu sempat di lantai 2 itu pada saat saya sama Bang Riki di samping Bang Riki sempat ngobrol ke saya belak-belakan Bang Riki bilang chat sebenarnya tuh saya tuh udah rencana pengen nabrakin mobil waktu yang keras yang tegas jadi pada saat dari Magelang sampai Jakarta Bang Riki bilang Bang Riki pengen menabrakin mobil karena almarhum kan posisinya di sebelah kiri dan pada saat dari Magelang sampai Jakarta itu almarhum tidur jadi dia Bang Riki ini bilang ke saya pengen menabrakin mobil di sebelah sisi kiri pada saat perjalanan dari Magelang menuju ke Jakarta pada saat Magelang ke Jakarta saudara Riki bercerita kepada saudara betul bahwa dia pengen menabrakkan mobil siap betul Bapak diarahkan kepada Joshua siap betul Bapak saudara tidak tanya waktu itu apa alasan pada saat itu? saya berpikir Bapak berpikir? apa ya? dalam pikiran saya loh ini berarti sudah dari Magelang ini ini berarti sudah saudara Bapak bisa saudara pertanggung jawabkan keterangan saudara ini? bisa Bapak saudara disumpah saya disumpah cukup mungkin ada teman-teman yang lebih lanjutkan terima kasih Bapak terima kasih Bapak